Waktu saya itu juga untuk memperdayakan reseller-reseller di bawah saya, satu hal yang rutin saya lakukan itu adalah sedekah ini orang sudah percaya saya, saya pasti bisa. Halo semuanya, selamat datang kembali di segmen obesitas bersama saya. Dan di pertemuan kali ini, kita bersama narasumber, yaitu seorang perempuan yang menitik karir bisnisnya dari nol. Siapa dia? Sudah bersama saya, Mbak Arni Yunita Sari. Selamat datang Mbak, biasanya saya memanggilnya Mbak Eta ya. Selamat datang Mbak Eta ya di layar kaca Halo Bima. Ini warna bajunya itu menunjukkan keceriaan sekali. Selamat datang Mbak Eta ya. 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 Jadi Sobat Halo Bima, ini dia sosok yang kalau di kalangan umum mungkin Mbak Eta kurang terkenal. Tapi kalau di kalangan UMKM dan pebisnis online di Bima, itu bisa dibilang dia sudah masuk level 1 lah mungkin ya. Iya ya. Amin amin. Sekarang sibuk apa sekarang? Sibuk masih bisnis online ya. Bisnis online ya, masih ya tetap. Nah, Sobat Halo Bima, Mbak Eta ini membangun bisnis itu sampai sekarang itu sudah memiliki 100 lebih reseller Mbak Eta ya. Iya betul. Nah, awal kenapa memilih dunia bisnis gitu? Karena memang jiwa saya jiwa bisnis dan orang seperti saya tidak suka aturan ya. Tidak suka ditintai. Bisnis nggak ada aturan ya? Biasanya jadi bos dari diri sendiri dengan orang lain gitu. Oke, jadi daripada ngikut ngekor orang, lebih baik bos untuk diri sendiri biarpun dari kecil gitu ya. Iya biarpun. Oke. Walaupun profilnya dari awal sedikit ya, kita kalau fokus dan tetap survei pasti bisa lebih dari itu. Fokus ya. Nah, itu kredit point. Baru aja pembuka sudah kita dapat kredit pointnya fokus. Nah, kemudian awalnya bisnis apa? Itu di tahun 2010 ya. 2010. Ya, saat itu belum ada WA, masih BBM. Ya, BBM ya. Kira pakai BBM kan ya. Yang orang lain menggunakan media sosial seperti BBM untuk sekedar foto atau buat status. Saya menggunakan media sosial BBM itu untuk update status bisnis saya gitu. Awalnya bisnis apa itu? Awalnya itu bisnis kecantikan. Make up gitu ya? Iya, bidang kecantikan. Jadi krim-krim, siang malam krim, itu saya fokusnya di situ selama dua tahun. Dua tahun. Dari 2010 sampai 2012. Lancar nggak dari situ? Di situ kebetulan krim itu saat itu lagi viral, jadi kita gampang aja jualannya gitu. Oh gitu, jadi yang lagi happening gitu ya? Iya betul, yang lagi happening. Cuman sayangnya cuma dua tahun aja gitu. Jadi saya mikir lagi, apalagi ya? Oh inovasi gitu ya? Nah, dari 2012 itu lanjut ke bisnis apa lagi? Eh, kebetulan di BBM saya berteman dengan beberapa orang dari luar kota ya, Jakarta. Dan saya sering melihat update status BBM mereka kan, yang menjual produk kecantikan. Di situ saya penasaran, ini apa ya? Kok sering sekali di update kan? Istengah saya WA, saya BBM kan? Karena penasaran. Lalu dijelaskan. Setelah itu saya bilang, aku mau dong. Tapi ajarin marketing plannya jadi jarak jauh ya. Sempat teman, teman kasih tau. Eh kok percaya gitu aja, ini orang gak kenal. Enggak, ini Cina. Saya yakin dia jujur gitu. Iya, iya. Ya, dari jarak jauh diajarin marketing plannya kayak gimana gitu kan. Itu produknya apa itu? Itu produknya kecantikan dan kesehatan. Oh masih? Dia multi level marketing. Dan di sini saya harus menguasai marketing plannya. Supaya saya bisa memasakkan produknya. Dia kan pakai target gitu. Oh iya, iya. Pakai target. Jadi dalam 3 bulan kamu harus jual produk ini dengan total omjet segini. Berapa itu waktu dulu? 2012 itu di target harus jual? Ratusan juta kan. Ratusan juta dalam 3 bulan. Iya. Dan per 3 bulan. Jadi dalam setahun itu kita ada 3 kali ya dikasih reward untuk jalan-jalan keluar. Awalnya saya kayak nggak yakin. Kalian nggak pede dengan diri saya sendiri ya. Iya. Bisa nggak ya? Bisa. Cuman upline saya selalu memberikan motivasi kepada saya. Mbak Arni. Dia panggilnya Mbak Arni. Oh Mbak Arni. Dia nggak kenal Etta. Mbak Arni pasti bisa dia bilang. Itu Koweli. Koharweli Rajalisa masih ingat ya Allah. Koharweli Rajalisa itu sangat-sangat berjasa dalam. Memberikan motivasi ya. Iya. Sama Cenana. Itu pasangan suami istri sama-sama bergerak di bidang bisnis gitu. Alhamdulillah karena fokus. Ya akhirnya bisa juga. Dan ketika Koweli menaruh harapan besar kepada saya. Ini ladder di BIMA NTW. Mbak Arni pasti bisa. Ya Allah kok aku nggak bisa. Kok aku nggak bisa. Tapi aku yakin Mbak Arni bisa. Nah dari situ saya bilang. Ya Allah dia menaruh harapan besar untuk saya. Iya. Oh berarti mungkin. Tadi mentornya Mbak Etta tadi melihat potensi. Mungkin dalam diri Mbak Etta. Iya. Awalnya saya sih nggak pedik. Saya rasa. Nggak mungkin saya bisa. Tapi. Sepertinya itu memberikan energi positif kepada saya. Kamu bisa gitu. Oke. Nggak mungkin nggak bisa gitu. Dari situ saya. Semangat saya terbakar. Oh ini orang udah percaya saya. Saya pasti bisa. Akhirnya Mbak Etta nih singkat cerita tembus berarti. Ya. Jadi dalam satu tahun itu ada tiga kali trip ya. Dan dalam trip itu saya tembus-tembus. Dan saya tuh nggak jangka. Ya Allah kok bisa. Kemana aja itu. Oh itu ke seputaran Asia Tenggara ya. Asia Tenggara. Asia Tenggara. Ke Singapur. Ke Malaysia. Ke Beijing. Ke Phuket Thailand. Waduh. Ke Korea. Malaysia. Sudah keliling ya seputar di rumahnya. Saya paling di Korea gitu. Kilo. Nggak pasti bisa. Next. Cita-cita aja dulu saja. Nggak pernah. Nggak pernah. Terpikir ya. Untuk bisa. Untar tembus satu kali aja tuh ya. Alhamdulillah banget. Tapi. Karena kita udah pelajari. Ini tergantung ilmu kita ya. Setiap kita punya itu harus punya ilmu. Jadi kalau. Kita tahu rumusnya. Kita jalankan. Pasti sukses gitu. Itu aja sih intinya. Nah. Dari 2012 itu. Belajar marketing. Sampai tahun berapa itu. Jual produk MLM itu sampai tahun berapa. Sampai sekarang masih. Masih sekarang. Tapi saya. Cuman. Apa namanya. Mengarahkan. Kaki-kaki di bawah saya. Jadi saya udah aman. Sultan. Eh. Kalau perempuan tuh. Ratu gitu ya. Udah aman gitu. Karena levelnya udah tinggi kan. Oke. Itu MLM sudah jalan nih. Sudah. Tersistem lah gitu. Betul banget. Nah. Sekarang sibuk bisnis. Online juga. Online. Tetap. Produk yang dijual apa? Produk rumah tangga. Kadang saya mainnya di bisnis kuliner gitu. Jadi. Makanan jadi ya. Oh. Jadi kuliner. Pokoknya semua ya. Semua. Pokoknya yang. Ujungnya itu. Ada duit ya. Cuan. 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 Cuan ya. Oke. Saya embat dah gitu. Tapi. Enggak. Yang memperkaya diri ya. Atau gimana. Kita serangkan atau gimana. Enggak. Nawa itu. Saya tuh. Juga untuk memperdayakan reseller-reseller di bawah sana gitu. Menarik. Ada tanggung jawab besar yang harus saya. Eee. Apa namanya. Laksanakan gitu. Eee. Kayak ibu rumah tangga yang hanya sibuk. Eee. Urus anaknya. Tapi mereka gak punya pemasukan. Iya. Eee. Disitu ada. Eee. Nilai positifnya. Saya bisa ajak. Bu. Kerja apa. Ini. Kalau produk saya. Ayo. Panuh aja. Posting aja di Facebook. Nanti kalau ada yang minat. Tinggal ambil. Nanti ibu ambil profitnya. Modalnya di saya gitu. Oke. Sekarang. Di awal kita sudah. Beritahukan bahwa. Mbak Eta nih. Sudah memiliki 100 lebih reseller ya. Nah. Memanager tuh gimana tuh. Seratus lebih tuh. Ah. Produknya sama. Misalnya nih. Mbak Eta ada air nih. Di share semua nih. Ke resellernya atau gimana. Ya. Saya tinggal mainkan HP saya. Kirim ke semua grup reseller saya. Produk yang sama. Produk yang sama. Gak ada pembedaan nih. Misalnya reseller yang ini. Produk ini. Reseller ini. Produk ini. Enggak. Enggak ada pembedaan. Mbak Eta nih ya. Tanda kutip. Mbak Eta nih ya. Tanda kutip. Malah ikat. Mungkin ya. Enggak juga ya. Enggak juga ya. Enggak juga ya. Enggak juga ya. Di bawahnya Malaikat tuh. Setidaknya kita bermanfaat lah. Untuk mereka gitu. Enggak ya. Untuk kepentingan diri sendiri. Enggak gitu. Itu sebetulnya lebih maaf. Great point keduanya itu. Bermanfaat untuk orang lain. Karena kalau kita sudah bermanfaat untuk orang lain. Insya Allah ya. Reziki datang. Insya Allah. Dan saya yakin itu gitu. Oh itu yang diyakini Mbak Eta. Ya. Seorangnya optimis. Optimis. Semangat saya tetap tinggi. Apapun kejadian dalam hidup saya. Tetap eh. Cuma sehari dua hari sih. Oh permasalahan tuh. Kembali lagi bangkit gitu. Ngapain kan. Lama-lama sedih ngapain gitu. Oh. Emang pernah sedih. Oh sedih juga. Buka sedih yang lain lah ya. Terhadap bisnis ini udah pernah ya. Sering. Sering. Bisnis itu enggak sesimpel yang terlihat. Kita harus terus upgrade ilmu saya. Setiap saat kan saya tetap ikut webinar. Bisnis dengan mentor-mentor. Orang yang punya nama. Kayak misalnya Arli Kurnia. Budi Handayani. Kayak saya ikut seminar Mary Diana. Karena saya butuh ilmu-ilmu mereka gitu. Enggak usah. Saya enggak pernah merasa. Saya udah bisa semuanya. Enggak. Kalau enggak kita upgrade terus ilmu kita. Kita enggak akan bisa mengikuti perkembangan zaman gitu kan. Nah. Ini sudah 2021. Sudah 11 tahun menjalankan bisnis itu. 11 tahun. Jelas enggak lancar-lancar aja enggak. Enggak. Banyak banget antaranya ya. Ini masih berada di titik terendah itu. Sampai-sampai ginilah. Pokoknya. Karena pernah saya punya teman. Perempuan. Iya. Nyaris sampai dia jual diri. Masya Allah. Sampai frustasinya itu. Itu berada di titik terendah. Nah kalau di Mbak Eta sendiri. Titik terendahnya itu ketika apa waktu itu. Kemarin ketika Corona. Corona ini ya. 2020 awal. Kerasa banget kan. Tapi di situ. Tapi Corona juga. Apa ada dampak positifnya ya kan ya. Ada investor dari Cina. Dia cari masker. Dimanfaatkan juga. Iya dimanfaatkan. Ya udah saya jual masker. Opportunis sekali. Iya. Masker. Terus. Lagi happeningnya. Ember cuci tangan kan. Ya udah. Jual lagi itu. Jual ember cuci tangan. Produk yang lainnya. Yang hari-hariannya sebelum Corona itu. Di. Udah saya skip dulu. Skip dulu gitu. Saya fokus yang berhubungan dengan Corona. Oh Corona ini juga ada dampak positifnya ya. Untuk bisnis saya. Jadi kita nggak usah memandang. Ih semua masalah itu dari. Kok begini sih gitu. Ya kita positif thinking aja gitu. Iya iya. Nah. Dalam perjalanan bisnis itu. Siapa orang yang paling berjasa ya. Iya orang yang paling berjasa ya. Hahaha. Siapa ya orang yang paling berjasa harus memikir dulu ya. Ada. Ada. Siapa ya. Yang berjasa banget. Sehingga. Titik balik. Dari. Hanya. Sekedar menjual. Iya. Bukan beda nih. Pengusaha sama penjual. Dari sekedar menjual. Sehingga menjadi membuka pikiran beta. Wah saya harus menjadi pengusaha gitu. Ya. Siapa yang paling mendapat. Kita nggak perlu sebut namanya ya. Ya kalau mau juga nggak apa-apa. Hehehe. Tempatlah baik. Baik banget ya. Sebaik banget ya. Sebaik apa ya. Dia peduli nggak. Eh. Karena dia kan dari awal tahu gimana perjuangan saya untuk membesarkan bisnis dari nol. Saya bilang sama dia. Saya nggak mau jadi orang biasa. Saya bilang. Saya ingin menjadi orang yang luar biasa. Saya harus sukses gitu. Dan dia melihat potensi dalam diri saya. Ya udah saya dukung kamu. Dukung doang. Enggak. Kalau saya juga bisa loh. Disupport dengan modal gitu kan. Kalau cuma bilang dukung saya juga bisa. Disupport dengan modal. Dan disitu saya kayak. Mendapatkan. Apa namanya. Energi positif ya Allah. Ini orang baik banget gitu kan. Jadi saya. Pegang kepercayaan dan saya fokus. Saya buktikan ke dia. Saya bisa. Dan saya. Orangnya masih ada sekarang. Oh masih ada. Masih ada ya. Semoga siapapun yang merasa. Membantu Mbak Eta dulu ketika memulai bisnis. Membangun itu ya. Mbak Eta sangat berterima kasih ya. Ya sangat-sangat berterima kasih. Mbak Eta. Pasti pesaingan-pesaing Mbak Eta tuh. Makin banyak. Iya betul. Makin gencar mempromosikan barangnya. Nah. Bagaimana Mbak Eta menghadapi. Saingan-saingan baru ini. Di online shop ini. Oh itu kan semua ada ilmunya ya. Enggak asal kan. Bagi dong sama Sobat Halo Bimani. Bagi ya. Bagi. Jadi gini. Kita fokusnya ke reseller. Niatkan dulu dalam hati. Ini rezeki saya mau bagi-bagi. Oke. Kalau saya jual sendiri. Intinya kan saya semua yang dapat keuntungan. Iya. Tapi nawaitu saya. Saya ini jualnya. Fokusnya ke reseller. Bukan penjual umum gitu kan. Jadi ada dua. Eh. Orang yang harus saya fokusin ya. Tapi lebih ke reseller. Karena saya mikir. Kalau saya berbagi rezeki. Pasti akan lebih. Banyak lagi. Ya. Tambah lagi kan. Dan. Satu hal yang rutin saya lakukan. Itu adalah sedekah. Sedekah. Ya. Create point ketiga. Sedekah. Nah kalau usaha itu jangan pelit-pelit. Temen-temen ya. Eh. Pengusaha Islam juga dulu. Lupa saya namanya. Abdurrahman bin Auf kalau nggak salah. Iya. Kalau jualan dia. Pokoknya profesional nih. Nggak boleh kurang bikin. Tapi kalau urusan sedekah. Jangan ditanya. Iya. 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 Profesional harus kayak begitu. Oh kayak gitu. Itu yang dilakukan Mbak Eta juga. Kita kan. Keluar berapa sih. Gitu. Nanti kan Allah ganti lebih dari itu. Jadi kan saya udah. Sering mengalami hal itu. Dan saya yakini gitu. Iya. Sampai sekarang masih tetap. Sampai sekarang. Jadi. Kita nggak pernah. Nggak usah. Oke. Perlu takut dengan pesaing kita. Kalau sedekah kita lebih besar dari pesaing kita. Sobat Halo Bima. Eh. Kita juga baru dapat bocoran itu. Kalau Mbak Eta ini. Selain berbisies di online. Dia juga mengelola empat perusahaan. Di bidang konstruksi ya. Gila. Ini perempuan diambil semua. Itu. Sejak kapan juga di konstruksi itu. Udah lama itu kan. Warisan dari papa. Gitu nggak. Jadi saya yang teruskan gitu. Nah ini. Great point juga bahwa. Kalau teman-teman punya orang tua yang sudah terjun di bidang usaha juga. Jangan sia-siakan. Jangan terlena. Jadi memanfaatkan. Untuk mengembangkan usahanya itu. Selama 11 tahun menjalankan bisnis. Eh. Berapa lama baru Mbak Eta tuh menemukan pola terbaik. Untuk. Sehingga. Eh. Sekarang kan bisnis udah kayak. Udah jalan aja gitu. Itu berapa lama itu. Baru menemukan polanya itu. Eh. Menemukan pola itu. Masuk tahun ke-7. Dari 2010 berarti. Dari 2010 berarti. 2018 mbak. 2017 ya. 2017 ya. Eh. Itu. Kan ke-7. Nah polanya itu. Apa itu. Bisa nggak di-share gitu. Ah di-share ya. Rahasia perusahaan kali ya. Eh. Oh dia nih. Kalau bersedekah. Finansial mau dia. Bersedekah ilmunya. Susah nih. Eh. Oke oke. Tapi. Nanti di belakang. Oh boleh. Kalau di belakang boleh. Nah. Mbak Eta kan. Eh. Perempuan nih. Ada nggak pesan buat. Eh. Para perempuan di luar sana. Khususnya yang ada di BIMA. Yang mau. Memulai bisnis ya. Ya. Untuk. Eh. Teman-teman. Di luar sana ya. Khususnya perempuan. Kita jangan takut untuk mencoba. Hmm. Usaha mulai dari. Tep. Kecil. Kecil sekalipun ya. Jangan takut mencoba. Kita nawaitu. Bismillah aja gitu. Kita kan nggak tahu. Dari usaha kita ini. Bisa berkembang lebih besar lagi. Lakukan aja. Lakukan. Dan yakin gitu. Yakini gitu. Insya Allah. Kalau kita fokus. Dan kita terus mau meng-upgrade diri. Pasti sukses. Pasti bisa gitu. Poinnya itu. Niat. Iya. Eh. Jangan pernah takut mencoba. Jangan takut mencoba. Jangan takut spekulasi gitu. Kan kita nggak tahu. Kan kita nggak tahu. Kalau kita coba ini. Kira-kira jadi apa. Jangan dulu takut. Iya. Bakalan rugi nih gitu. Oke. Jangan dulu mikir yang seburuk itu. Jangan gitu. Positive thinking aja gitu. Positive thinking. Fokus. Nah banyaklah tadi. Baik. Sobat Halo Bima. Itu dia obrolan. Eee. Obrolan santai berkualitas kita kali ini. Semoga. Dari obrolan tadi kita bisa memetik. Eee. Banyak pelajaran. Bahwa membangun bisnis itu. Susah-susah gampang. Yang penting niat. Fokus. Dan positive thinking. Halo Bima dari Bima untuk Indonesia. Gampang. Gampang. Bersia. Terima kasih.